Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi membaca poskota dan para pemirsa poskota TV Bagaimana nih kabarnya hari ini? Gak kerasa ya, ternyata sudah masuk weekend lagi Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat meski di tengah pandemi Seperti biasa, bersama saya Tria Sabrimita dalam Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 27 Maret 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Di antaranya, pemerintah mengumumkan Telah resmi melarang pelaksanaan mudik lebaran 2021 bagi seluruh masyarakat Kebijakan itu dibuat untuk menekan penyebaran COVID-19 Terutama di tengah pelaksanaan vaksinasi yang tengah berjalan Sementara itu, Menko PMK Muhajir Effendi menegaskan Pelarangan mudik lebaran dimulai sejak tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021 Selanjutnya kami punya berita kriminal Polsek Penjaringan Jakarta Utara berhasil meringkus pasangan suami istri atau Pak Sutri yang melakukan aksi malapraktik Penyuntikan filler payudara terhadap selebgram Monica Indah Berdasarkan keterangan, Pak Sutri tersebut mengaku membeli berbagai alat filler Serta alat medis abal-abal lainnya di sebuah toko online Akibat perbuatannya tersebut, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara Berita utama terakhir yang juga menarik untuk disimak Ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali memamerkan aktivitasnya saat kuliner di pinggir jalan Kali ini Anies memilih salah satu warung makan pecelele di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Di situ ia sempat berbincang dengan bocah laki-laki berusia 14 tahun bernama Rosi yang merupakan anak pemilik warung Orang nomor satu di DKI itu memuji kegigihan serta kerja keras Rosi yang tetap mau belajar dan juga mengerjakan PR di sela membantu keluarganya Itulah tadi beberapa informasi menarik yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin memperoleh beragam berita lainnya bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 27 Maret 2021 Saya Triasa Bermita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat berakhir pekan Ingat tetap patuhi protokol kesehatan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh